Kita ke informasi pertama, pemerintah perekonomian Amerika Serikat tumbuh di kuartal terakhir sebesar 3,3 persen, di mana belanja konsumen yang kuat dan pengeluaran pemerintah berkontribusi terhadap pertumbuhan tersebut. Terhitung sepanjang tahun 2023, perekonomian tumbuh 2,5 persen. Pertumbuhan ekonomi Amerika Serikat pada kuartal keempat melampaui perkiraan seiring menurunnya inflasi yang mendorong belanja konsumen. Departemen Perdagangan Amerika Serikat melaporkan pada 25 Januari, produk domestik bruto tumbuh pada tingkat tahunan sebesar 3,3 persen pada kuartal terakhir. Turun dari 4,9 persen pada kuartal sebelumnya namun sejalan dengan pertumbuhan sebelum pandemi dan jauh melampaui perkiraan para ekonom sebesar 2 persen. Di mana terhitung sepanjang tahun 2023, perekonomian tumbuh sebesar 2,5 persen, belanja konsumen yang kuat dan pengeluaran pemerintah berkontribusi terhadap pertumbuhan tersebut. Belanja masyarakat meningkat sebesar 2,8 persen dan investasi bisnis serta perumahan juga membantu mendorong kenaikan yang lebih besar dari perkiraan pada kuartal terakhir. Di sisi lain, pertumbuhan GDP Amerika dinilai berpotensi memicu kekhawatiran bahwa permintaan akan tetap terlalu tinggi untuk mengembalikan inflasi ke target Federal Reserve sebesar 2 persen tanpa kenaikan suku bunga lebih lanjut. Namun dalam pernyataannya kepada media setelah berpidato di Chicago Economic Club, Menteri Keuangan Amerika Serikat Janet Yellen berdepisal tersebut. Yellen mengatakan angka PDB yang besar saat ini tidak memberikan ancaman terhadap perlambatan ekonomi Amerika Serikat ataupun khususnya inflasi. Federal Reserve telah berusaha untuk mendinginkan aktivitas ekonomi untuk menurunkan inflasi. Sejak Maret 2022, The Fed telah menaikan suku bunga ke level tertinggi dalam 22 tahun dan mempertahankannya di sana. Inflasi telah turun dari level tertinggi 9 persen pada Juni 2022 menjadi 3,4 persen.